Terima wisata dan ekonomi kreatif Republik Indonesia, Pak Sandiaga, Salamuni, Kuno. Hari ini saya sangat berbahagia bahwa kita mencanangkan wisata berbasis kesehatan atau medical tourism, wisata medis, sebagai effort, sebagai pilar yang kita harapkan menebar semangat di tempat-tempat ini dan pasca pandemi ini akan menjadi yang disebut pandemic winner, yaitu jawara pandemi. Jadi setelah pandemi ini kita menebar harapan, membutuhkan peluang untuk mencetak pemenang. Dan pemenang ini adalah wisata medis. Dan hari ini Kementerian Repra sangat berterima kasih kepada Rp. Udayana dan Kementerian Republik Bali bahwa Bali ini akan menjadi sentra dari wisata medis. Selama ini banyak warga masyarakat kita mendapatkan layanan medis ke Singapura, ke Kuala Lumpur, ke Bangkok, ke Penang. Nah ini yang kita akan ubah mindset ini. Bangga buatan Indonesia, berarti juga bangga berwisata medis di Indonesia. Jadi ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan tadi bicara mengenai berbasis budaya dan tradisional dan salah satu healing tourism ini atau pariwisata untuk penyembuhan ini bisa juga melibatkan desa wisata atau pendekatan kekuatan daripada pengobatan tradisional. Itu yang kita harapkan dan secara tegas kami ingin sampaikan bahwa pariwisata adalah bagian daripada solusi ekonomi terhadap bagian daripada pilar kita, pilar dari pandemi. Kita harapkan ini bisa kita ujukan. Bayaanan medis culturalism 2021 ini kita harapkan akan menjadi mitra geta dalam pembentukan ekosistem wisata medis. Bagaimana kita juga merangkul pembentukan kesehatan, KL lainnya dengan memberikan insentif, dengan memberikan peluang-peluang membuka lapangan kerja di usata medis termasuk juga pendirian rumah sakit-rumah sakit yang khusus dan berstandar internasional. Kemarin Pak Menko sudah rencanakan ada beberapa rumah sakit yang rencananya akan dibangun di Bali. itu juga jangka menengah, jangka panjang. Tapi quick wins adalah kolaborasi ini. Dan kolaborasi ini ditatanggunakan tiga rumah sakit yang sudah dijanankan sebagai salah satu destinasi wisata medis yang bisa sekarang dikembangkan post-COVID ini. Terima kasih Bapak Menteri. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri memang sangat tepat sekali dalam hal ini webinar dengan judul Integratif Medisi Post-COVID untuk recovery Bali Tourism itu dengan melakukan kolaborasi berbagai bidang, akademisi, juga bidang pariwisata, praktisi dalam rangka mempercepat sindrom post-COVID pasien-pasien yang menderita COVID-19 ya, karena diketahui dampak COVID itu tidak hanya fisik, sinis, mental, sosial, bahkan spiritual. Dengan melakukan kolaborasi berbagai bidang, kita akan berusaha untuk mempercepat pemulihan kondisi pasien post-COVID dan juga pandemi cepat berlalu sehingga pemulihan ekonomi Bali dan nasional segera pulih kembali. Terima kasih Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Periwisata Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Salamudin Uno. Terima kasih.